Intro Halo semuanya, kita jumpa kembali Beberapa waktu lalu, saya menemukan informasi di sosial media nih Dimana salah satu pengguna New Rush, sebut saja namanya Om Cacap ya Yang mengeluhkan, kenapa sih servis mobilnya yang ketiga di bengkel resmi Meskipun kilometernya masih 7.132 km, biaya servis yang dikenakan mencapai 1,3 jutaan Kok bisa semahal itu ya guys? Padahal kan berdasarkan tabel biaya servis garansi di bengkel resmi Toyota Untuk servis sampai dengan 50.000 km atau servis ke-6 Perkiraan biaya yang dikenakan tidak ada tuh yang mencapai 1,3 jutaan Hal ini karena ada beberapa item yang biayanya gratis, alias tidak berbayar Tanpa banyak bicara lagi, yuk kita buktikan saja kebenarannya Kebetulan mobil saya juga masih di kilometer 7.000an nih Coba saja kita servis hari ini Yuk let's go Nah sekarang saya sudah di bengkel resmi nih guys Langsung ngadep customer service untuk servis kedua Dan langsung ditangani Pengerjaannya kurang lebih selama 2-3 jam Sambil menunggu, saya lihat-lihat mobilnya di servis nih guys Kira-kira berapa sih biaya yang dikenakan? Ini dia biaya yang dikenakan guys Senilai Rp 426.000 Ya masih tergolong murah sih sebenarnya Dan ini masih sesuai dengan harga perkiraan servis resmi Yang tertera di tabel servis resmi ini guys Lantas, kenapa om cecep terkena biaya 1,3 jutaan ya guys Yang selisihnya hampir senilai Rp 900.000an Yuk kita ulas apa sebabnya Dan apa saja tips menghindari hal ini Tips pertama Perhatikan jenis oli mesin Terlihat disini oli yang digunakan om cecep Adalah oli TMO berjenis full sintetik 5W30SN Yang jika kita cermati Oli ini memiliki kekentalan 5 pada suhu mesin terendah Dan kekentalan 30 pada suhu mesin tertinggi Intinya adalah oli ini lebih encer daripada oli standar gratis yang diberikan Dimana oli standar gratis yang diberikan adalah berjenis 10W40 Lalu apakah kelebihan oli 5W30 yang lebih encer ini guys Karena saat saya di customer service Awalnya saya juga ditawarkan nih oli jenis ini Tapi saya akhirnya tidak mau Berdasarkan referensi Sebenarnya oli yang berkarakter encer ini sangat baik untuk mobil yang masih baru Misalnya kilometer masih di bawah 30.000 Hal ini karena pada mobil yang masih baru Komponen mesinnya masih rapat Sehingga penggunaan oli encer lebih mudah masuk di sela-sela komponen mesin Sehingga optimal dalam melumasi mesin Yang berdampak pada tarikan mobil yang terasa lebih ringan Tapi memang harga yang harus dikeluarkan untuk oli jenis ini lebih mahal guys Kalau kita lihat di pasaran saja Harga oli TMO jenis 5W30 ini Seharga Rp521.000 Dan apalagi kalau belinya di bengkel resmi Jadinya segini guys Jauh lebih mahal Bandingkan dengan oli standar gratisan yang diberikan Untuk TMO jenis 10W40 ini Yang hanya seharga Rp300.000 di pasaran Jika beli secara online Ada juga loh yang jual segini harganya guys Tapi pastikan penjualnya yang terpercaya ya Karena harga oli TMO 5W30 yang ditawarkan bengkel resmi kepada saya Tergolong mahal Dan tidak masuk sebagai komponen gratis garansi Saya pun akhirnya tidak mau memakai oli jenis itu guys Dan sayang juga kan Oli gratisannya jadi tidak terpakai Selain om cecep menggunakan oli TMO jenis 5W30 Yang harganya memang sudah lebih mahal Hal ini bertambah mahal lagi Karena kemasan oli yang disediakan oleh bengkel adalah Kemasan 1 literan guys Yang membutuhkan 4 buah kemasan Sehingga jika ditotal keseluruhan Biayanya menjadi lebih besar Jika dibandingkan kemasan yang 4 literan Jadi selalu pastikan ya guys Saat kita servis New Rush Upayakan kemasan oli yang disediakan oleh bengkel Adalah kemasan yang ukuran 4 liter Singkat cerita Karena saya ingin memanfaatkan fasilitas garansi servis Sehingga saya pun menggunakan oli standar gratis yang diberikan Karena tidak mungkin lah ya Oli gratis yang diberikan perusahaan Adalah oli yang tidak baik bagi mesin Tips kedua Pekerjaan tambahan di luar servis berkala Terlihat disini om cecep menambahkan pekerjaan spuring Senilai 250 ribuan Setelah saya tanyakan ke customer service Spuring tidak masuk dalam jenis pekerjaan servis berkala Tapi masuk sebagai jenis pekerjaan tambahan Sehingga tidak masuk dalam komponen gratis servis Hanya balancing yang masuk sebagai komponen servis berkala Berbeda dengan balancing Spuring pada mobil dengan kilometer masih di bawah 20 ribuan Sebenarnya belum perlu dilakukan guys Kecuali jika ketika mobil dikendarai Terdapat gejala setir miring ke kiri atau ke kanan Sehingga perlu penyetelan menggunakan alat Oleh karenanya pekerjaan spuring Sebenarnya dikategorikan kepada pekerjaan perbaikan Dan bukan servis berkala Jadi tips yang kedua Untuk menghemat biaya servis Jika dirasa setir mobil tidak ada keluhan miring ke kiri atau ke kanan Maka sebaiknya jangan lakukan spuring guys Karena tidak akan berpengaruh apapun ke mobil Yang setirnya memang masih normal alias masih sehat Tips ketiga Sertifikasi garansi sebagai pedoman Ketika kita akan melakukan servis mobil Bawa dan tunjukkan selalu sertifikat gratis ini ke customer service ya guys Supaya kita bisa pastikan dan ingatkan Mana saja item pekerjaan yang masuk ke dalam paket gratis servisnya Sehingga manakala ada tawaran pekerjaan servis ini dan itu dari customer service Kita bisa pastikan dulu Apakah pekerjaan itu masuk ke dalam paket gratis atau tidak Supaya kita bisa benar-benar memanfaatkan Fasilitas garansi gratis servis yang diberikan Sampai dengan selesainya servis ke 50 ribu atau servis ke 6 Demikian tips dari saya ya guys Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax